Halo semua, selamat datang di channel ini. Video kali ini, kita akan membahas tentang 6 makanan yang bisa menurunkan panas saat demam. Kondisi tubuh yang tak fit, seringkali membuat nafsu makan menurun. Oleh karena itu, diperlukan asupan makanan hangat yang bisa mengembalikan daya tubuh kembali normal. Apa saja, jenis makanan yang bisa mengembalikan kondisi tubuh ketika demam atau meriang? Berikut, inilah 6 makanan yang dipercaya bisa menurunkan panas saat demam. 1. Salmon Salmon adalah salah satu sumber protein terbaik untuk dimakan saat sakit. Lembut, mudah dimakan, dan penuh dengan protein berkualitas tinggi inilah, membuat salmon menjadi salah satu makanan yang bisa menurunkan panas saat demam. Salmon, sangat kaya asam lemak omega-3, yang memiliki efek anti-inflamasi yang kuat. Salmon juga, mengandung banyak vitamin dan mineral, termasuk vitamin D. Vitamin D, berperan dalam fungsi kekebalan tubuh. 2. Sayuran Penting bagi kamu, mendapatkan semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan saat tubuh sedang sakit. Sayuran hijau, seperti bayam, selada, dan kangkung, kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Sayuran hijau, merupakan sumber vitamin A, vitamin C, vitamin K dan folat yang sangat baik. Sayuran hijau ini, bertindak sebagai antioksidan, untuk melindungi sel dari kerusakan dan membantu melawan peradangan. 3. Sup Ayam Sup Ayam, sangat baik untuk dikonsumsi sebagai makanan penurun panas demam, karena mampu menyediakan nutrisi, dalam jumlah besar, yang dibutuhkan tubuh saat sakit. Melansir dari Healthline, sup ayam adalah, makanan sumber vitamin, mineral, kalori, dan protein, yang baik dikonsumsi saat kamu sakit. Sup ayam juga, merupakan sumber cairan dan elektrolit yang sangat baik. Keduanya diperlukan, untuk mengatasi dehidrasi yang mungkin terjadi saat demam. Terlebih lagi, sebuah penelitian mengungkap, bahwa, sup ayam lebih efektif, dalam membersihkan lendir hidung. daripada makanan lain. Sup ayam juga, mampu menghambat kerja neutrofil, yaitu sel darah putih, yang dapat menyebabkan gejala seperti, batuk, dan hidung tersumbat. 4. Makanan dengan kandungan probiotik Probiotik sendiri merupakan, bakteri baik yang berperan dalam menjaga keseimbangan bakteri, yang ada di dalam tubuh kamu. Sejumlah penelitian mengungkapkan, mengkonsumsi makanan probiotik secara teratur, bisa membantu kerja sistem kekebalan tubuh, sehingga ampuh untuk menurunkan demam, khususnya pada anak-anak. Kamu dapat menemukan sumber probiotik, dari makanan seperti kimchi, yoghurt, tempe, dan acar kubis. Guna membantu menurunkan demam, perbanyaklah mengkonsumsi makanan bergizi, terutama, buah yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral. 5. Teh hangat Teh hangat bisa menjadi pelengkap, dari berbagai makanan untuk orang yang sedang demam. Pasalnya, minuman ini memiliki begitu banyak manfaat, dari memberikan asupan cairan, melegakan hidung mampet, serta meredakan peradangan pada tubuh. Teh juga mengandung senyawa, yang disebut polifenol. Diketahui, dari sebuah penelitian terbitan Journal of Immunology Research, senyawa ini, dapat membantu tubuh kamu melawan infeksi virus, bakteri, serta jamur. Berkat manfaat tersebut, teh menjadi pilihan minuman yang tepat, bagi kamu yang mengalami demam, yang disertai batuk dan pilet. 6. Buah-buahan Buah-buahan mempakan makanan sumber vitamin dan mineral terbaik saat demam. Beberapa jenis buah seperti, stroberi, anggur, apel, blueberry, dan cranberry, sangat kaya akan senyawa anthocyanin, yang mampu melawan virus dan meredakan peradangan. Senyawa anthocyanin pada ekstrak buah, mampu menghambat perlekatan bakteri dan virus pada sel tubuh. Senyawa ini juga, terbukti dapat meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Kamu juga, bisa memilih buah-buahan yang kaya dengan vitamin C, vitamin E, dan vitamin A. Dalam ketiga zat gizi tersebut, terkandung antioksidan yang siap memperkuat sistem kekebalan tubuh kamu, saat melawan penyakit. Pisang, bisa menjadi salah satu contohnya, mengingat kandungan kaliumnya cukup tinggi. Kalium termasuk salah satu ion yang hilang, ketika kamu demam dan dikeluarkan melalui keringat. Itulah, enam makanan yang bisa menurunkan panas, saat demam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.